What's up school fans, welcome back to Timeout Gak ada yang nyangka sih gue rasa kalau Brownie pengen coba untuk masuk ke NBA Draft tahun ini Tapi eh, ini akan seru sih menurut gue NBA Draftnya And of course, our boy Derek Michael juga kemarin ini bikin big announcement Bahwa dia sudah memasukkan namanya untuk transfer portal Ini juga gue kaget sih pada baca tadi malam Tapi di video kali ini, di Timeout kali ini gue akan menjelaskan kepada kalian semua Dan juga memberikan sedikit informasi aja apa sih transfer portal itu Dan gue juga akan kasih rumor kira-kira dari kemungkinan ke kampus yang mana ya Ditunggu aja di kelas Timeout hari ini And of course, kita bahas NBA sedikit satu atau dua game aja Yang kita bahas pastinya adalah PJ Washington hari ini Game winner, layup untuk mengalahkan Dallas Mavericks Jadi itulah topik yang kita akan bahas di kelas Timeout hari ini And once again, really appreciate everybody yang sudah joining this class Apalagi nih lagi weekend, lagi malam minggu Semoga gue masih ada banyak yang nonton So I really appreciate everybody Make sure kalian nontonnya secara full Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen And now, let's have some fun and enjoy the class guys Dan kita akan mulai dengan Rock and Troll Rock and Troll, Rock and Troll Ya kali deh kita gak nge-troll tari izen Ya gak mungkin lah Gila deh sih beneran loh Dateng pake kaos Warriors, come out and play Dan beneran dong mereka dibantai kemarin ini sama Golden State Warriors Kalahnya 23 poin saja Aduh itu thanksin banget sih Pake t-shirt kayak gitu tapi timnya dibantai Udah gitu dia kagak main lagi di pinggir lapangan nonton kayak gitu Mereka pun juga di troll sama si Steph Curry di bench kemarin ini Referensinya kok gak halal movie tentang Warriors Tangannya dimasukin ke botol But men, udah gue bilangin Jangan coba-coba deh Nyinggol Steph Curry Kena batunya kan Langsung di humble down kemarin ini And stuff, 29 poin Klee, 29 poin Obviously mereka juga gak mau lah Dikalahin sama tim yang nge-troll mereka Dan juga ngeledekin mereka Jadi ya men, pelajaran sangat berharga Untuk tari izen Dan ini, gila Paul George ankle breakernya Sadis banget itu orang Sampai njerosot begitu Di lantai Gila bahwa situ Telak bahwa sih Kena ankle breakernya Langsung-langsung nge-plank deh dia Tapi, hebatnya juga Si PG ini bisa keep his balance Dan juga hit the jump shot So ya Itu adalah rock and roll for today Dan sekarang kita akan masuk ke Hari ini Goal State Warriors Kurang hoki Dimana Warriors kalah 108-106 Dari Dallas Mavericks Yang tanpa Luka Doncic Di game kali ini Sayang banget sih Warriors kalah Karena mereka kehilangan Kesempatan untuk Semakin buat ramai Posisi 7 Dan juga posisi 8 Di Western Conference Tapi tadi terakhir itu Was a very beautiful play Dimana yang di set up Sama si Tim Hardaway Jr Yang kasih nice pass Kepada PJ Washington For a layup Kudos dong Untuk Timmy Dimana gue jarang-jarang Ngeliat Tim Hardaway Service temennya Tapi tadi He made the right pass Kepada PJ Washington Dan hari ini Gue liat Timmy ini Lumayan sih DG making-nya Walaupun nembaknya 1 dari 7 Untuk 3 point-nya Tapi menurut gue Banyakan tembakannya open Dan juga Man, he was making good plays Men In the game Tadi ini sih Menurut gue Ya, tapi tadi malamnya PJ Washington sih Dimana dia Mencetak 32 points 12 dari 18 Field goal-nya 5 steals Dan juga 2 block shot Grant Williams Who? Kayaknya Fancy Dallas Mavericks Sudah gak ada yang inget sih Amal Grant Williams Udah sangat senang sekali Mendapatkan seorang PJ Washington Dan of course Wars A.D. masih punya chance Untuk bisa menangkan game Kali ini Dimana Staff tadi pas di inbound Langsung di double team Lalu bola aja Dilepas ke Chris Paul Dan of course Nyampe di tangannya Clay Thompson Tapi sayangnya Clay Thompson Tadi tidak clutch Untuk Golden State Warriors Dia miss 3 point-nya Tapi that was not a bad look sih Dan juga That was the best shot Available menurut gue Untuk si Golden State Warriors Warriors sekarang ini Dealing with a couple injuries Dimana Andrew Wiggins' ankle Dan juga si Jonathan Kuminga ini Mengalami Knee tendonitis ya Tapi katanya dua-duanya Will come back Very soon to the roster Warriors Sisa 5 game lagi Lawan 2 kali Lawan Utah Jazz Lawan Pelicans Lawan Blazers Dan juga melawan Los Angeles Lakers Kalau mereka ingin Meramaikan lagi Posisi 7 dan 8 Itu mereka wajib sih Untuk 5-0 Menangnya sih Harus 5-0 Bantai semua sih Baru bisa punya kesempatan Untuk naik ke posisi 7 Atau ke posisi 8 And By the way guys Cuma mau kasih tau kalian aja nih Kalau Milwaukee Bucks Kalah lagi hari ini Dan kalahnya dari Toronto Raptors Yang sedang kalah 15 kali game beruntun Gila sih Gak nyangka mereka hari ini Kalah sama 17 111 Bisa gitu ya Si Milwaukee Bucks Kalah sama Wizards Lalu kalah sama Hospital Grizzlies Abis itu kalah sama Tim yang sedang Kalah 15 kali beruntun Yaitu Toronto Raptors Aduh Gak masuk akal sih Gue yakin Fansnya Bucks Karena ini lagi pada BT Lagi pada ngumpet di Goa Padahal di Goa semua Dan juga mungkin lagi Kirim surat ke NBA Untuk tarik Lisensi Ke pelatihannya Dock Rivers Itu orang Wah Kalau abis ini Dia dipecat sama Bucks Terus abis itu ada Tim yang ngambil dia lagi Gue gak ngerti lagi sih Nyerah sih gue Nyerah sih gue Tapi Ya sekarang kita lihat lah Si Dock Rivers Mau nyalain siapa lagi Dan Sekarang itu Press conference Suka epic-epic gitu Nyalain orang ya Tapi ya Man Things not looking good Dahulu kalah Tiga kali apa Jangan-jangan mereka juga Gak mau ketemu Philly Tapi kalau gak mau ketemu Philly Gak mau ketemu Hit Mau ketemu siapa Anjir di first round Aduh Ribet juga dia Maksimil walkie box Tapi Itu dari NBA Gue bahas sedikit aja NBA hari ini Sekarang kita akan pindah ke Brownie James Jr Gue bilang pasti Dia akan di draft Di NBA Yakin sih gue Ada yang ngambil dia Tapi Brownie of course Kemarinnya bikin headlines Dengan Memasukkan namanya Ke NBA draft 2024 Menurut gue Emang tahun ini draft Klasik Kayaknya B aja Gak gitu Ada nama yang mencuat banget Atau yang nama mungkin Kayak udah Wah Udah pasti set lah 10 nama Bakal jago-jago semua Jadi menurut gue Ini momennya tepat sih Momennya lumayan tepat Untuk Brownie Ikutan NBA draft Statsnya Brownie Memang gak spesial Dimana dia Bermain 25 games 4,8 poin per game 2,8 ribuan per game Dan juga 2,1 assist per game Tapi kita harus inget Dia juga baru aja recovery Dari masalah jantungnya Before this season Dimana dia ada Irregular heartbeat Kayaknya ada masalah lah Ada komplikasi Dengan jantungnya Jadi itu Juga susah itu Untuk bisa recover Dari itu menurut gue Tapi eh From what I saw Dia very athletic Solid On ball defense Dan juga Bagus banget Untuk basketball IQ-nya Nah I think Beberapa tim NBA bisa sih Untuk pake Brownie Mungkin tipe-tipe 3ND Maybe kayak Mikkel Bridges Siapa ya Yang setinggi Brownie Tapi Ya kayak Cam Johnson Gitu Tipe-tipenya mungkin Kayak gitu sih Nanti kalo Brownie main di NBA Tapi Kok gue ada feeling ya Gue ada feeling aja Kalo ada Akan ada tim yang ngambil Brownie di first round sih Ada feeling aja sih Gue kayak Oh iya kita ambilnya Brownie lah Siapa tau LeBron mau ke tim kita juga Dengan harga diskon Asalkan bisa main Dengan anaknya Jadi Eh Tim-tim mungkin Ada aja sih Yang akan ngambil chance tersebut Menurut gue Tapi Kan Opala Brown juga Mungkin udah kasih kode-kode Kode yang gak akan lama lagi Di NBA Jadi nih Makanya menurut gue Prosesnya Brownie Untuk masuk ke NBA Harus dipercepat ini Harus dipercepat Agar ya LeBron kan Emang goalnya adalah Untuk bisa share the court With his son Bermain di NBA Dan menurut gue Gue jujur sih Gue fansnya Supporternya Brownie lah Gue ada jersey-nya Brownie juga Karena menurut gue Brownie itu orangnya baik Waktu gue ketemu di Sierra Canyon He was very humble Very nice Dan lo tau lah ya Seberapa bebannya Jadi anaknya LeBron James Men Gila Lo dituntut untuk perfect sih Selalu sih Gak boleh ada masalah Ataupun gak boleh aneh-aneh Off the court juga Padahal dia pengen nikmati juga pasti Masa mudanya gue yakin Tapi Ya itulah Kalau ada di limelight Dan juga lo sebagai anaknya LeBron James Pasti Pressure-nya tuh tinggi banget Jadi gue pengen anak ini sukses sih Di NBA Untuk bisa nunjukin Kalau dia ya Bisa lepas dari bayang-bayang Bapaknya juga sih Jadi Gue sih Oh iya Gak boleh lupa juga Setau gue Lo bisa pull out Your name juga Dari NBA draft Tapi kalau menurut gue sih Kayaknya gak bakal sih Gak bakal sih Gue Gue mikir sih Kalau dia gak di draft ya Mungkin kalau dia gak di draft Sama siapa-siapa Mungkin Dikasih kayak Apa ya Try out lah Di Lakers menurut gue Mungkin Ikutan kayak Summer League Ataupun juga mungkin Langsung send 10-day contract nanti Just never know sih Tapi Udah gak sabar banget sih Gue untuk ngelihat Brownie yang Lebron James Akan share the court Nantinya di NBA Ini Sejarah lah ya Pasti ya Pertama kali Bapak dan anak Bisa main di NBA Di season yang sama Bareng-bareng sih Tapi Gue rasa sih Nanti kalau udah Bisa share the court With Brownie Setelah itu Setelah itu kayaknya Lebron akan Pensiun sih Menurut gue sih Dia akan pensiun Dengan tenang Setelah itu Jadi I'm expecting Lebron main One more season One more season Jika next season Jadi abis itu Kita akan sedih Gak bisa liat Lebron lagi Di NBA Dan sekarang Saatnya kita membahas Sintai our boy Derek Michael Yang juga membuat Headlines tadi malam Derek Michael Akhirnya memutuskan Untuk mendaftarkan Namanya ke Transfer portal Setelah spending His red shirt Dan juga His freshman year Di GCU Gue cukup kaget sih Jujur aja Pas liat tweet Dan juga announcementnya Dia di Instagram Kemarin ini Kalau dia Secepat ini Memutuskan Namanya ke Transfer portal Tapi gue yakin Derek sudah memikirkannya Secara matang-matang Derek Selama freshman year Di GCU Dia averagenya Sekitar 3,6 menit Per game 1,7 poin per game Dan juga 2,1 ribam per game Sebelum kita bahas Tentang keputusannya Derek mendaftarkan Namanya ke Transfer portal Gue mau jelasin dulu nih Kepada kalian Apa sih Transfer portal itu Jadi Transfer portal itu Adalah Sesuatu portal Ataupun juga platform Yang dibentuk oleh NCAA Tahun 2018 lalu Ini adalah platform Yang berisikan Database Atlet-atlet Yang bertanding di NCAA Dan yang ingin Pindah kampus Jadi Derek Hanya perlu masukin Namanya aja Ke transfer portal Nanti Semua pelati NCAA itu Punya akses Untuk Mencari Database Untuk Derek Michael Mungkin ada Namanya Ada tingginya Ada highlights Juga gue rasa Jadi Nanti Setelah College coachesnya Udah lihat nih Nama Derek itu Dia bisa tuh Di transfer portal Kayak Mungkin ada klik-klikannya Kali ya Terus dia bisa kasih tau Kalau dia Tertarik untuk Recruit Derek Jadi nanti Derek itu Di transfer portal Bisa lihat Tim kampus mana aja Yang pengen Recruit dia Jadi nanti dia bisa Memilih opsinya Dimana dia Nanti tinggal Pilih aja Kira-kira mana nih Yang paling cocok Dan juga mungkin Bisa memberikan dia Menit play Ataupun juga role Yang paling besar Nanti itu adalah Kampus yang akan Dipilih oleh Derek Michael Ini juga mungkin Biar fair aja sih Biar fair aja Jadi semua kampus tuh Punya Kesempatan yang sama Untuk recruit Pemain tersebut Banyak banget sih Pemain yang pake transfer portal ini Lo bisa tau lah Kayak GCU tuh sering Menget dapat Pemain-pemain yang bagus Dari transfer portal Tahun lalu Let's say Kayak Sydney Curry U.S.Tayon Jadi Pemain-pemain Pengen mencoba Memaksimilkan Potensinya mereka Jadi kalau mungkin Basket itu kan Tetap lah Cocok-cocok Yang pelatih Dan juga sistem Jadi Kalau mungkin mereka Merasa di kampus itu Mereka kurang cocok Mereka bisa pindah Dan itu Ya udah terbukti sih Banyak yang bisa Dapat menit play Lebih banyak Dan juga bersinar Sekarang aja pemain GCU Udah ada 4 Dia masuk ke transfer portal Termasuk Ray Harrison Dan juga 7 footer nya mereka Yaitu Si Noah Aminhauser Gue lumayan kaget sih Pas gue baca Namanya Ray Harrison Masuk ke transfer portal Karena kan dia Senior ya Tahun depan Lalu juga memang Punya history Dan juga dia Core players juga Di GCU Dia salah satu jagoannya Tapi gue lumayan kaget sih Dia masuk ke situ Dan pengen pindah kampus Karena Kayaknya Dia tahun kemarin Permainannya turun Jadi mungkin ada sesuatu Something happen That's why I think he wants to move Dan mungkin Pengen fresh start Juga new environment Aja sih Gue rasa Tapi Derrick Memang waktu gue Sempet samper dia Ke GCU Dan juga Phoenix Itu dia banyak cerita sih Dan juga curhat Tentang situasinya Dan juga statusnya dia Di GCU Dia sempet menanyakan gue juga Tentang hal transfer portal ini Dia memang sangat frustasi Dengan minutes nya dia Apalagi dia selalu komain Pas udah gamenya Udah blowout Udah berbeda 20 poin Atau 30 poin Pahal dia Pengen banget Merasakan untuk bermain Di first half Ataupun juga main Di meaningful minutes Dia cuma perlu That opportunity aja Untuk tunjukin Kalau dia memang Bisa kempit Di NCAA divisi 1 Apalagi menurut dia Dia juga pas latihan Bisa kempit Dengan semuanya yang lain Dia juga Always have good practice juga Jadi itu membuat dia sedikit frustasi Kemal ini Tapi gue waktu itu juga kasih tau Derek sih You have to make sure aja Kalau mau transfer Lo harus make sure bahwa Sekolah itu akan memberikan lo minute play Akan memberikan lo peran yang cukup besar Dan lo bisa menjadi salah satu bintangnya sih Agar Ya itu kan yang menggoli gitu Jangan sampai lo udah pindah Terus lo gak dapet apa-apa Ya udah makin pusing aja itu nanti Di Amerika kan Tapi Ya dia harus mungkin ngobrol sih Sama calon pelatihnya Sit down Nanya juga kayak ekspektasinya dia Untuk Derek apa Dan juga mungkin nanya Rollnya yang akan dia dapetkan Nanti di timnya yang barunya itu Di kampus barunya Seberapa besar Agar Derek juga Agar Derek juga yakin sih Kalau pindah Dia pasti akan main Karena Gue percaya sih Derek itu bisa compete Di NCAA divisi 1 Kita tau dia He has Really good skills Of course juga Atletismnya dia And he's 6 foot 10 bro But then Of course energy sih Dia juga pasti always brings energy Juga to the court Jadi gue yakin Dia akan bisa banget sih Untuk bermain di NCAA divisi 1 Pokoknya Kita Fans Basket Indonesia Wajib doain Dan juga support Derek Michael Biar dia bisa memilih Kampus yang tepat Untuk bisa develop Dirinya dia Dan juga Bisa membuat Indonesia Bangga nantinya sih Tapi tahun depan Soalnya Derek udah masuk ke Sophomore year Ini akan crucial banget Untuk dia Bisa showcase his talent sih Di NCAA divisi 1 Dan satu pertanyaan Yang gue hari ini Cukup sering dapatkan adalah Kok Gimana kalau Tidak ada yang tertarik Sama Derek Apakah dia bisa balik lagi Ke GCU Menurut gue sih Gue udah cukup yakin sih Derek kayaknya Nggak akan masukin namanya Kalau belum ada Tim yang show Interest ke dia Jadi gue yakin Mungkin ada beberapa kampus Dulu kan ada Rhode Island Juga yang tertarik sama dia Gue yakin beberapa kampus Yang mungkin dari low major Ataupun juga dari mid Dari mid table juga Gue rasa ada sih Yang mau sama DMX Jadi itu kenapa Dia sudah berani Memasukkan namanya Jadi Tadi pagi pun Di grup discord Di grup discord kita Hebat juga sih Anak-anak discordnya Bisa tau aja Jadi assistant coachnya GCU Yaitu coach Ed Schilling Itu akan menjadi Head coach di Pepperdine Pepperdine ini Ada di Malibu Di California Di kota Bagian kota Los Angeles juga Tadi pagi Gue berpikir bahwa Wah ini asik juga sih Kalau coach Ed Bisa bawa DMX Ke Pepperdine I think that's gonna be A good situation Karena Pepperdine itu Masih bagus mainnya Di west coast ya West coast conference With Gonzaga St. Mary's Lalu juga ada University of San Francisco So kompetisi masih oke Tapi menurut gue Ini harusnya kompetisinya Gak sekompetitif Kalau dia ada di GCU Karena GCU kan Of course One of the best team lah In the country Waktu itu juga Jadi menurut gue Oke banget sih Kalau dia bisa Apa ya Kayak fresh start Juga something new New environment Di Pepperdine Bisa juga jadi startup Nanti di Pepperdine Cuma kalau di Pepperdine itu Cuma dia harus Ini aja sih Harus bisa fokus Dan juga disiplin aja sih Karena of course Distraction-nya banyak banget Itu di Malibu Malibu itu super nice A lot of good restaurants A lot of good hangout spots And of course juga lo ke LA Gak terlalu jauh-jauh banget Lo ke LA Mungkin sekitar kayak setengah jam Atau 40 menit naik mobil And you guys know lah LA gimana gak LA kan banyak banget tuh Aktifitasnya Jadi Itu akan diuji sih Fokusnya Derek Dan juga disiplinnya Derek Akan diuji banget Tapi disitu pasti Kalau di LA Akan lebih banyak lagi Orang Indonesia He will feel Home banget sih Kalau disana sih Harusnya sih Karena komunitas Indonesia Gede banget sih Di Los Angeles Tapi Pepperdine dulu dulu adalah Kampus idaman saya guys Saya pengen banget dulu Masuk ke Pepperdine Tapi nilai saya tidak cukup Tapi dulu gue ada kenangan juga Di Pepperdine Gue waktu umur 14 tahun Gue pernah ikutan Campnya Darius Mouth Dan juga Quinton Richardson Itulah dua orang yang bikin gue suka banget Sama Los Angeles Clippers Itu gila sih Cakep banget man Pepperdine Cakep banget itu kampusnya Ngadepnya ke laut bro Gila itu cakep banget sih Pokoknya One of the best Menurut gue kayak Keren lah Gue kayak cakep lah View 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 Sini lah Di Pepperdine Tapi All the best though Kepada Derek Michael Kita percaya Pasti dia akan memilih Kampus yang tepat Dan juga best situation Juga untuk dia Can't wait sih Can't wait sih Untuk lihat sih Gue juga penasaran guys Gue penasaran banget Derek akan kemana sih Karena Ya kita sebagai fans Basket Indonesia Pasti pengen yang terbaik juga Untuk Derek So Good luck Derek Michael And we love you bro We love you bro And ya Itu untuk kelas timeout hari ini Hari ini kita akan pindah ke Sire of the day Sire of the day gue memilih Sam Hauser Hari ini Satu dari lapam belas Nebaknya Gila shooter Gimana caranya shooter Satu dari lapam belas Men Itu Besok harus cuci tangan Yang bersih sih Biar nembaknya masuk Abis itu Tapi Men That was Horrible though Udah sih Sam Hauser And that is why He is our Sire of the day Kita akan pindah ke prediksi Anjir Pilihan gue roket Setelahir salah banget ya Dihajar abis roket Sama Gold State Warriors Besok cuma ada 4 game aja Besok gue akan pilih Denver Nuggets sih Setelah kalah Sama Clippers gue Kemana ini Jadi Siapa tau Besok mereka akan bantai Atlanta Hawks So good luck everybody Dan Sekarang kita udah ada Di akhir kelas timeout hari ini I'm really really Appreciate your timeout guys Yang udah nonton secara full And thank you so much Yang sudah nonton timeout juga Semoga kalian enjoy Kelasnya hari ini Dan semoga juga dapet Informasi baru juga And ya guys Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen Have a great weekend Everybody And enjoy Your long long weekend I guess kan Hari Senin udah pada libur kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat Seminggu mungkin sekarang Jakarta juga akan sepi So enjoy Jakarta While sepi sih So once again Thank you so much guys for watching And I will see you guys again Very soon Peace out everybody Bye bye selamat menikmati